Sekarang netizen ini mendikte sepak bola Netizen mendikte sepak bola? Menarik itu Pak Seharusnya PSSI atau sepak bola Indonesia tidak boleh terpengaruh terhadap itu Itu kan yang bagus, kamuflasi-kamuflasi itu kita sudah paham Karena tuan-tuan pengaruh di dalam Aku tidak mau ikut-ikut, PSSI lagi secara lembaga Itulah komitmen aku, jangan sampai aku bicara sepak bola, tak tahu Nama kau sudah pernah kayak gini, kok kau masih ikut? Aku tidak mau Nah kalau ada misalnya Jawa Asin yang saya dengar, dia dekat dengan si A Langsung bilang, kau Moskow itu ya? Oh bukan bang, aku loyal ke A bang, kau tidak perlu ikut kau begitu Kau tidak boleh loyal kepada siapapun kecuali loyal kepada Rulog itu Salam Sportify, salam olahraga Terima kasih Anda menyimak lagi Podcast Sportify Dan kali ini saya kedatangan tahu istimewa Seorang yang pernah menjabat di PSSI sebagai ESKO Ketua Komisi Wasid dan juga Ketua Komdis Cukup lama dia berkiprah, mungkin ada hampir 15 tahun Tolgar Manahan Nero Siman Juntat Bang, terima kasih sudah hadir Terima kasih Ada disini berarti kabar abang baik dan sehat Ya Dan tak ketinggalan ada Tommy Welly Ada cerita yang menarik, bahkan lucu Nah kita akan kulik disini Tapi yang menarik saya awali pertanyaan kepada Bung Togar adalah Bang, abang pernah bilang Sebenarnya sesungguhnya mengurus sepak bola itu mudah Ya benar Nah penjelasannya bagaimana? Ya sepak bola itu karena nilai-nilainya kan cukup jelas Dan baik sportif, fair play, play for win, respect dan lain-lain Ya kan cuma itu aja sepak bola Lalu dimana rumitnya? Ada satu lagi unit Unity ya bersama Nah mungkin orang karena unitinya itu diartikan beda-beda Jadi makin rumit Nah contohnya kita lihat aja lah ya Sepak bola itu sebetulnya gak rumit Aku ambil yang sama pemain Sama cara pikirnya pasti relevan Lihat Iniesta yang bermain simple Lihat Safi, lihat Sibuskas, lihat Messi Perhatikan itu termasuk orang yang bermain bola simple Dan perhatikan mereka cara berpikirnya Pasti simple juga Dan perhatikan cara mereka bicara Pasti respect Bicara tentang siapapun orang bertiga ini pasti respect Mereka tidak pernah menjelaskan siapa selama itu Nah itulah sepak bola Aslinya Itu seharusnya Mempengaruhi semua termasuk organisasi sepak bolanya Orang-orangnya, klub-klubnya gitu Nah cuma mungkin karena sepak bola di Indonesia ini Diterpensi atau kurang kuat Sehingga terpengaruhi dengan kebiasaan Indonesia Nah yang mengganggu sepak bola sekarang itu Kebiasaan Indonesanya bukan sepak bolanya Kalau itu dikelirkan pasti gampang semua Kebiasaan itu apa maksudnya? Ya banyaklah segala macam Pak Keu Udah itu Nilai-nilai sportifitas Nilai-nilai sepak bola itu dalam memutuskan sesuatu itu Tidak diperhitungkan Mental mungkin maksudnya? Atau behavior? Apa namanya itu mental? Tapi menurut aku anutan sikapnya karakter Ini kan cowok lah misalnya Kalau misalnya orang sepak bola itu Kan yang menonjolkan karakternya Kompromi mungkin diantara Tidak terlalu kompromi Tapi komprominya itu dalam rangka Memiakkan sepak bola tidak apa-apa Tapi komprominya ini bisa mengorbankan nilai-nilai sepak bola itu sendiri Nah itu yang rusak Abang melihat sejauh ini Saat ini Kepengurusan sekarang Itu Mengarah Pada kebaikan Yang signifikan Atau bagaimana? Atau pengulangan dari masa lalu? Walaupun Belum setengah tahun ya Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan di PSSI ya Tapi dari cara mereka terlalu banyak rapat anggota ESKO Udah saya pastikan itu salah Kenapa bang? Kan koordinasi Karena sebetulnya yang Enggak ada Sebetulnya PSSI ESKO itu hanya ngambil keputusan dari Penelurut apa Hasil kerja dari komite-komite itu Justru komite itu yang banyak rapat Anggota komite itu yang ekspert Nah rapatnya itu dibawa ke PSSI PSSI itu hanya memutuskan Iya atau tidak Nah sekarang ESKO nya kebanyakan rapat Apa yang dirapatin orang Sementara situ tidak banyak ekspert di bidang yang dibicarakan Jadi masalah kompetensi Anggota ESKO dong Iya Karena siapa Tidak mungkin ESKO itu mempunyai kompetensi Untuk satu hal Katakanlah komite Apa katakan Wasit atau komite Pertandingan Harusnya orang-orang yang ekspert di bidang pertandingan Jadi anggota komite itu dipimpin oleh ketua komitenya Bahaslah disitu Pertandingan sepak bola di Republik ini Yang berlaku buat seluruh sepak bola di Indonesia Lalu putuskan di ESKO Nah kalau ini kan ESKO gak tau ya Karena mereka rapat kan kita gak pernah dengar Tapi logika aku mengatakan Pasti itu tidak berkualitas Ngeri kali Lalu gak kata ekspertnya siapa Ekspertnya siapa Bang ada masih orang lama di PSSI sekarang bang Nah orang lama itu Tidak semua orang lama itu pasti bagus Sama seperti super taxi Orang super taxi bisa Jadi yang abang maksudnya yang baru apa yang lama ini Cari orang-orang yang punya talenta dalam sepak bola Kalau dulu itu kan sudah hampir ditemukan itu Kita temukan lah katakan Orang yang pintar mengelola sepak bola Mereka itu yang punya talenta ya Untuk membuat pertandingan rapi Nah sekarang misalnya katakanlah pertandingan sepak bola Apa itu AFE apa apa itu apa Kayaknya rumit banget Padahal yang melakukan dulu itu cuma si Tigor Satu orang Atau sama siapa satu lagi itu lupa gue nama aja Lupa gue nama aja Aku bukan Ada orang lama juga Aku lupa namanya itu Tapi cuma satu orang Beres Beres Itu internasional FNFNF AFC FF lah katakan Itu cuma satu orang Beres sama dia Beres Aku aja dulu kagum Tapi karena sistemnya udah tau Nah sekarang pertandingan rumit Banyak orang terlibat Dalam hati aku Apa sih rumitnya itu Nah Kayak gitu lah di Apa di PSS sekarang Tommy Welly mau Menambahkan Mau Memberi catatan tentang pendapat Sementara dari Bung Togar Nanti kita kulik lagi Tom Iya Memperdalam aja lah Jadi Kadang salah kaprah Salah kaprah tentang organisasi PSSI EXCO itu Kepemimpinannya kolektif kolegial Kan harusnya begitu Tapi kalau kita mau lihat Hari-hari ini Yang muncul Di panggung sepak bola nasional Berapa EXCO sih Yang paling utama jelas Ketumnya Erik Thohir Jayenudin Amali Kadang ada Kadang iya Ratutisa gak kelihatan Kadang ada Kadang iya Yang sering muncul juga Arya Sinulingga Kan begitu Yang lainnya Sisa EXCO yang lainnya EXCO itu kan ada 15 Tapi gak kelihatan Padahal janjinya Waktu mau nyalon Mau menjelang KLB Saya pastikan EXCO itu kurang tidur Jangan-jangan sekarang Kebanyakan tidur gitu loh Karena gak kelihatan Kan saya bilang jangan-jangan Kan begitu Sedikit bicara banyak bekerja mungkin Ya itu sih pepatah lah Kalau pepatah memang selalu bagus Dalam tulisan gitu loh Nah Yang Bang Togar bilang kan itu Jadi sebetulnya Pemahaman tentang Peran dan fungsi EXCO EXCO itu Ditaruh di masing-masing komite Yang namanya komite standing kan Bang Togar Standing komite Standing komite Komite tetap Dia membidangi masing-masing komite Dialah atau mereka lah Di komite itu Berserta anggotanya Yang memikirkan bidang itu Misalnya di wasit Memetakan persoalan wasit Lalu mencari jalan keluar wasit Menetapkan target-target pencapaian wasit Di kompetisi Memetakan problema kompetisi Menetapkan standar-standar Perbaikan kompetisi Misalnya ingin Nomor satu di ASEAN lah Ingin Blah-blah-blah-blah lah Soal strategi pemain asing Dengan perbaikan Kualitas tim nasional lah Dibahas disitu Siapa yang mengeksekusinya Maka ada kesekjenan Dipimpin oleh sekjen Kan begitu Lalu kemudian Kompetisi profesionalnya Diberikan kewenangannya Kepada PT Liga tadi Yang disupervisi oleh EXKO Jadi EXKO itu posisinya adalah Mengawasi PT Liga Jadi jalannya bener apa enggak Segala macem Gitu loh Masa betulnya gini EXKO juga gak mengawasi PT Liga Itu 100% Organisasi dan perusahaan Miliknya Betul Bang Cuma kalau kita bicara struktur federasi Kan Kongres yang tertinggi Kongres itu memilih EXKO 15 Kan begitu Maka 15 EXKO inilah yang menetapkan Hitam putihnya Sepak bola Indonesia ke depan Termasuk dia memberikan kewenangan Pengelolaan kompetisi profesional Pada Liga Maka dia yang memberikan kan Artinya itu udah otomatis lah ya Iya Diberikan kewenangan itu PCC itu mengatakan gini Akan ada kompetisi Profesional Profesional Dengan berapa level Ya dulu 1,2,3 Sekarang gak terjelas Ada berapa level Belum pernah kulihat tuh Nah itu dikasih lah sama klub itu Yang klub profesional itu kan harus dilis Siapa-siapa aja klub profesional 1831 sekian lagi 2 Kelola lah itu Nah sebagai PCC Kita punya royalti Ya Hanya itu aja dibayar Berapa Berapa persen dari komersial Nah sehingga saya Itu dari sisi korporasinya Tapi dari sisi sepak bolanya Karena kita Sisi sepak bolanya Cuma follow Rule of the game Cuma itu aja Tapi kan kepimpinannya ada pada EXKO Liga itu kan Adalah struktur organ Yang diberikan kewenangan bang Iya diberikan kewenangan Iya diberikan kewenangan Iya diberikan kewenangan Untuk mengelola profesional kan begitu Maka fungsi EXKO adalah Dia memantau Perkembangan kompetisi ini Kalau ini semau-maunya PT Liga kan gak bisa bang Karena pemilik bolanya kan Federasi Benar, karena harus kita anggap Bahwa PT Liga itu adalah orang kompeten Ya Orang berniat baik Oke Iya Oleh karena itu ngapain kau awasi Dia terawasi Tapi ditaruh disitu Komisaris Sebetulnya salah satu fungsinya itu kan Tapi kalau sekarang ini kan Yang cari sponsor PCC Yang cari ini Dulu gak pernah PCC cari sponsor PT Liga itu yang cari sponsor Bernegosiasi dengan siapa Bikin kontrol dengan siapa Kewajiban dia cuma kasih royalti kepada PCC Ini berarti kan topiknya Perbedaan Antara Yang dulu dengan yang sekarang Dalam hal Penjalankan organisasi kan Ya tapi Sekarang kan jadi PCC nya rumit Harusnya gak rumit Gak rumit Akhirnya PT Liganya menganggap Kok masih ada atasan kita Jadi ada kesan Bahwa PT Liga didikte oleh PCC Didikte Dan itu tidak boleh terjadi Gak boleh Seperti miliknya PCC itu Gak ada Karena PCC pada dasarnya Dia pemilik dari royalti Atau IP Coba itu aja Liga satu Liga dua Kan statuta mengatakan Otoritas tertinggi Sepak bola nasional Termasuk dalam mengelola kompetisi Menyelenggarakan kompetisi Adalah PCC Satu-satunya Maka waktu itu kan ribut Ketika ada dualisme Ada pembekuan dan sebagainya Kan ribut Karena tidak sesuai dengan Marwahnya sepak bola Yang diturunkan oleh FIFA Mungkin pengertian otoritas Yang dianggap PCC itu Dia jadi pengelolanya Bukan Jadi gitu Organ-organnya kan diberikan Termasuk contoh Untuk ngelola tim Siapa? Badan tim nasional Maka taruhlah orang-orang Yang kompeten untuk Membangun tim nasional Mengelola Kalau sekarang Cuma ditaruh Yang namanya Exko Sumarji Jadi ketua BTN Tapi gak tahu Kita di dalam BTN Siapa aja Apakah ada High performance unitnya Apakah ada High performance groupnya Apakah ada yang menyiapkan Administraturnya Untuk tim nasional Kita gak tahu Nah Maksud saya itu Yang kaitan dengan kolektif kolegial Pada prinsipnya Kolektif kolegial Tapi yang kelihatan Ya mohon maaf Cuma 1 2 3 orang saja Yang kelihatan Tarik lagi ke tadi Bang PT Liga Dia sebagai operator kompetisi Liga Indonesia baru itu adalah Bukan bentukan PSSI Bukan Tapi dibentuk oleh klub Nah makanya Dia menjadi entitas sendiri Yang mana tidak boleh Didikte oleh PSSI Tidak boleh Produknya Milik royaltinya IP-nya PSSI Dia lah yang mengelola Sebagai operator Begitu kan idealnya Sehingga dalam pembagian keuntungan Yang terjadi Itu urusan klub Dengan PT Liga PSSI itu gak kau campur Yang penting jatahnya PSSI 25 miliar Tak tahu berapa Kasih aja Ya bukannya itu Sudah berjalan sekarang Ya tapi kalau Saya lihat di media kan PSSI itu Masih ada yang Ngecampuri PT Liga lah Oh ini jadwalnya Di komentari Apa segala macem lah Bahkan sampai sekarang Aku nunggu-nunggu Yang namanya Liga 2 ya Iya Itu sampai sekarang gak jalan Liga 2 dan Liga 3 Liga 3 Yang saya baca itu Itu berhenti sejak Februari Ya sebelum KLB lah Sebelum KLB Lalu KLB Bulan Februari ya Bagaimana PSSI Diam saja Ada kompetisi level kedua Berhenti sebelas bulan Lalu dimana Apa namanya itu Tanggung jawab Tanggung jawab Dia sebagai Pengelola sepak bola Kan diam aja Dan orang tenang aja Ada sih yang bersuara bang Ada bersuara Tapi yang diadukan Pendapat antara KLB dengan KLB Beberapa kali Mereka juga meeting Meeting Tapi dalam meeting Kan harus ada putusan Yang puas kemudian bernyanyi sendiri Ini kan Soalnya mereka beda pendapat loh Kalau beda pendapat Yang menjadi Putusan PSSI Ya kapan Katakan aja PSSI Liga 2 itu segini Siapa-siapa yang klien profesional Hanya boleh Liga 2 itu Misalnya katakanlah 18 Kebijakan PSSI kan Liga 1 20 Ini 20 misalnya Itu aja Terserah klien Bagaimana mekanismenya Ini kan Sepak bola berubah nih bang Ada perubahan Sepak bola kan Dari era ke era Termasuk sekarang ya Zaman Medsos Berubah Zaman Medsos nih sekarang Ini kan kalau buat Netizen awam Atau umum Atau entahlah Di dalamnya ada buzzer Anggaplah seperti itu Ini kan seolah-olah Udah benar nih bang Udah hewat lah Argentina aja dateng Ada ya kan Si Gim juga juara Ya oke lah bagus Kita hargaikan itunya Tapi sebagai insan bola Apakah kita melihat itu semua Kalau saya lihat bang Begini bang Banyak ucapan-ucapannya yang Sebetulnya Tidak tereksekusi Sekarang netizen ini Mendiktir sepak bola Netizen mendiktir sepak bola Menarik Kalah buzzer Seharusnya PSSI Atau sepak bola Indonesia Tidak boleh terpengaruh terhadap itu Terhadap netizen Netizen Harusnya Harusnya gitu Ya ya Tidak boleh Lu ntar dikomentarin bangun netizen Loh Kenapa apa yang dikomentarin netizen Nah Ini kita bicara sepak bola Memang banyak salah Komentarin netizen Loh Kalau itu kan saya lihat Banyak puji-pujian lah Hebat Direktori datangkan Apa namanya itu Argentina 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 Oke datang Argentina Lalu Aku tidak melihat Kalau lu lawan Argentina Targetnya apa Coba supaya naik poin aja Untuk apa Ya gak mungkin juga Ya gak mau naik poin lah bang Ya rencana aja itu untuk popularitas Tapi pertandingannya sendiri 40 menit pertama apa Oke 40 menit pertama Hanya jadi Sasak Samsak Samsak Nah samsak Nah kalau misalnya Kalian 10-0 pun Gak ada masalah Tapi ada kan perlawanan Kepada Argentina Ini kok jadi samsak Bertahan Untung Babak kedua itu Berinisiatif itu Yang pemain-pemain Lokal itu berani Itu baru top Pertandingan itu kan Yang nanya kan cuma babak kedua Iya ada perlawanan Setelah saya lihat-lihat Mungkin mereka berusaha bertahan Supaya Kosong-kosong Baru bangga Lalu dapat nilai Dia gak tau Daripada lu naik peringkat Kenapa lu gak latihan sama orang-orang Pemain dunia Kok ini kok takut-takut bertahan Kaya samsak apa namanya Samsak Samsak Kok apain bayar orang 75 menit ke 7 samsak Itulah namanya sepak bola Play for win Play for win Jadi kata Tisa Tisa kan bilang itu Kalau main bola itu untuk menang Jangan takut liat Argentina Aku takut liat Jepang Abang kan pernah di Komite ya Komite wasit Kayak Pak Eric Thohir sekarang kan Posisinya kan Pernah di Komdis Nah coba abang cerita Sebenernya kunci dari Sukses dan baiknya Ada di Komisi itu Dan juga Komdis Komisi wasit dan Komis itu Bagaimana dan apa Kalau saya sih tetap kembali ke Sepak bola itu sendiri Misalnya wasit dulu pada saat itu Direbutin lah Ada Jagoan apa Suhunya wasit lah Ada itulah Ada itulah kan Oke Aku diangkat nama Nurdin Jadi ketua komite wasit Zaman Pak Nurdin ya Jadi setiap ada wasit-wasit itu Di tesnya dulu Pertama Tes psikologi Tes psikologi dulu Setelah itu lolos Baru tes teori Baru tes Fisik Nah Itu dulu Nah disitu gak ada kompromi Jadi misalnya Ada dulu argumentasi Ini demi kekurangan wasit di daerah Oke kalau itu kekurangan daerah Jangan kau latih disini Latih di daerah aja Kasih sertifikat daerah aja Jangan bawa-bawa ke nasional Nah gitu Nah kalau ada misalnya wasit Yang saya dengar Dia dekat dengan si A Langsung bilang Kau Moskow itu ya Oh bukan bang Aku loyal ke abang Kau gak usah ikut kalau gitu Kau gak boleh loyal kepada siapapun Kecuali loyal kepada rule of the game Love of the game ya Rule of the game ya Atau love the game Kau harus loyal kesitu Kau gak boleh loyal kepada siapapun Hmm Nah Dan kalau ada wasit yang penakut Misalnya Ada wasit nih Disuruh Sama orang Aku bilang jangan pernah Bikin jadi Pengawas apa Jadi wasit itu Kok bisa disuruh-suruh Hmm Nah siapa yang memperlakukan wasit tidak wajar Pasti aku hukum juga Hmm Jadi dulu ada klub itu Menamu wasit Taruh di hotel gak bagus Menjamu Menjamu apa jadi Menerima 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 Sebagai wasituan rumah kan Nah dia harus yang bertanggung jawab Hotelnya tidak bagus Saya hukum Gak ada di peraturan komisi disiplin tuh Aku anggap kau tidak menghormati Tidak memberikan kenyamanan kepada Perangkat pertandingan Perangkat pertandingan Yang harus memberi pertandingan Hmm Tapi dalam kenyataannya Nanti ada kecurigaan dong Kalau dibikin terlalu nyaman itu wasit Loh enggak kan Wasit itu kan harus ditempatkan Di tempat nyaman Yang layak Yang layak lah Yang wajar Ini berkaitan dengan Wajar ini kan relatif ini Nyaman Nyaman Harus tingkat nyaman Nah temuan abang hari itu Dia dikasih di losmen Disembarangin Di losmen Nah itu pun dijemput naik motor Sebagai ketua komisi wasit abang protes Protes Gak bener ini Gak bener Kalau ngeluh hukum komdis dong Gak arti bang Ya hukum Komdis ya Oke Lalu ada pernah Tuan rumah itu Menjamu makan malam Wasit Dibilang dimana salahnya makan malam Kayak kalau makan malam di ala Indonesia Gak ada masalah Tapi kau menciptakan ketidaknyamanan kepada lawan Gimana itu Kok bisa kau ajak makan wasit Wasit itu berikan fasilitas Dia makan di restoran Gak boleh itu supaya pihak Tamu juga merasa nyaman Bahwa ini netral Jadi kalau bisa Pada saat menjamu itu Pihak Tuan rumah tidak hadir Kan ada panitianya Cukup panitianya aja Bahkan di jamannya Beli 1 ke 3 Itu tidak melibatkan Tuan rumah Itu langsung dengan hotel Dijemput oleh hotel Pesawat langsung Itu aja Dia coba lapor telah hadir Tentang merawat Komdis lah Karena di Komdis itu Banyak sekali Yang paling disorot Karena banyak kasus disitu kan datang Nah kalau Komdis sekarang itu Mungkin terganggu Karena mereka itu Ditempatkan disitu Sebagai jaksa Atau merasa diri jaksa Atau merasa diri hakim Atau sebagai sipil lah Bukan merasa Bahwa mereka itu Disiplin Bola Sehingga yang dibaca Peraturan-peraturan Dari Kode disiplin Kode disiplin Terus terang Selama saya Komdis Belum pernah Tidak ada Namanya kode disiplin Gak ada Gak ada Gak ada Jaman saya gak ada Maksudnya ada tapi gak dipakai Gak ada Itu dibuat setelah Pak Hincapanjai tulang hincajari Komite disiplin Komite disiplin itu dibuat mengadopsi dari yang ada di FIFA Iya dong Itu kan organ Organ sepak bola Di FIFA itu bunyinya itu adalah Keputusan itu berdasarkan keyakinan dari komite disiplin Bang komite disiplin maksudnya gak ada tools ya Panduannya kode disiplin Tools apa? Ada namanya kan code of conduct ya Kode disiplin Iya kode disiplin itu gak seperti itu peraturan Apabila berbapan masukin pemain ini gak Bukan gitu maksudnya Kondak itu menciptakan disiplin Apa segala macem itu Bukan kalau ke Apa peraturan komite disiplin kan detail Hmm Memasuki ini Jadi Jadi kemarin-kemarin abang bekerja toolsnya apa? Ya Nilai-nilai sepak bola itu aja Misalnya contoh Orang main di set apa? Penonton di setel ban Penonton turun sampai setel ban Turun di setel ban Orang lagi pertandingan Hukum Hukum Alasannya apa? Bagaimana bisa pertandingan kedua tim nyaman? Kalau ada supporter satu tim di belakang keeper Atau sekeliling itu Berarti Klub tidak bisa menjadi tuan rumah yang baik Hukum Tapi sekarang kayaknya udah gak ada Tom Ya ya Memang gak ada Itu cerita apa? Tapi kasus lainnya coba Katakan dulu apa? Yang pelanggaran-pelanggaran Yang sekarang nih bang Jadi supaya bisa pemahaman Waktu terkait supporter itu datang Supporter Tim lawan datang Akhirnya kan dihukum tuh Sangsi tuh Tim lawan datang? Ya Yang disangsi siapa? Ya dua-duanya Satu panpelnya Satu juga tim lawannya Karena tidak bisa menjaga Kedua klub disangsi Ya Ntar dulu bang Ketawanya tahan dulu Dihukumlah Hukumnya denda Misalnya 25 juta Kejadiannya Supporter lawan itu sekarang Patungan bang Membeli duit Buat bayar denda itu Itu sebetulnya Sarkasme pada keputusan Komdis Oke mereka datang itu Jual tiket dibeli gak? Apa? Mereka jual tiket Ya ini pada sini masuk kan? Nah dibeli Boleh kan? Ya kalau boleh beli tiket Kenapa gak boleh masuk? Ya makanya Makanya larangan itu bang Sejak awal Itu Gak bener gitu loh Banyak lubangnya Makanya dalam putusan Komdisnya pun Menurut saya Akhirnya Penegakan disiplinnya Serba salah Penegakan hukum disiplin Kasih denda Dibecandain sama supporter patungan Selesai bang Ngapain bayar? Itu sebenernya aksi ini Tom Aksi protes itu Iya Sarkas kan Iya Dia melakukan itu Akhirnya apa? Keputusan Komdis itu Menimbulkan efektira Tidak Menimbulkan sisi edukasi Jadi tidak Jadi ada lucu-lucuannya sebenernya Iya Enggak Teorinya gini Kasus atau case Tidak bisa dibikin jadi formula Formula apa nih bang? Ya jadi rumus Jadi larangan Karena ada kasus Kan gak boleh Tapi kalau kayak gini ya Ada supporter lawan Supporter tamu maksudnya Supporter tamu Sudah nyata-nyata Dilarang Dilarang Kita jangan ngomongin dalilnya Dulu untuk larangan itu Tom Iya Tapi dia tetep nekat berangkat Nonton kesana Pertama apa alasan dia larang? Transformasi Balik lagi Oh iya makanya Karena dia bikin itu Makanya dibalik Makanya harus kembali ke formula Jadi dalam hal ini Sebenernya Supporter adalah dalam posisi benar Benar Dan klub tamu Boleh membuat Bawa supporternya Kalau dia tidak Kalau Klub tuan rumah Tidak bisa Menyediakan Menyediakan Hukum itu klub tamu Karena dalam posisi benar Tom Makanya PSSI sadar Akhirnya Defisi Makanya Apabila misalnya gini Oh kami tidak mau terima tamu Gak bisa Yaudah hukum dia klub Kau Tidak bisa jadi tuan rumah Tidak punya kemampuan Menjadi tuan rumah yang Hukum Kata kuncinya Klub harus punya kemampuan Melayani Melayani Tim tamu Bukan cuma timnya Tapi juga klubnya Klub Soal PSSI ini Di KLB kemarin itu Telah nyata-nyata Ada penipuan suara Manipulasi suara Kasusnya Ratu Tisa Yang mereka tipu Itu kan nyata Dilakukan oleh Kita tidak tahu Komite pemilihan Komite pemilihan Tetapi sampai sekarang PSSI Tidak Tidak menginvestigasi Tidak menghukum Siapa pelaku Tipu musliat itu Dalam hal ini Harusnya menginvestigasi Siapa? Harusnya iya Ini kan lembaga sepak bola Sportif Bukan hanya sportif Di sepak bolanya Tapi di organisasi Apalagi di Kongresnya Kongres Dilecehkan Oleh Sekelompok orang Semua tahu Ketua Umum Atau Esko Diam saja Sampai sekarang Abang yang meledakannya Jadi viral itu Sehingga terjadi Pemilihan ulang Loh Karena saya lihat Kenapa Tisa yang Begitu banyak Pendukungnya Karena dia adalah Roh sepak bola lah Katakannya Mawarnya bang Mawarnya Kok bisa Hilang Ya kan Kok bisa hilang Ternyata terbukti Suaranya dipindahin Kepada Mereka-mereka kan Kepada siapa itu Yunus sama Menteri itu kan Ini di Kongres loh Kongres PSSI Semua mereka tahu Sampai sekarang diam Harusnya Komite Etik bang Komite Etik Atau katakanlah Komite Etik Satu Ketua Umumnya Tapi mereka Diamkan Oke Kalau didiamkan Apa sebetulnya Mungkin sudah diselesaikan Pada saat usai Kongres bang Apa Caranya Kalau diselesaikan Harus diumumkan Tapi persoalnya Komite Etik pun sampai sekarang Gak ada bang Komite Etik di siapa Nah Apa artinya itu semua Oh Berarti PSSI sekarang Menganggap Bahwa semua itu Dianggap itu semua Gak penting kita layani Gak penting Bahkan ada yang bilang Kalau awalnya Diawali Dimulai dengan keburukan Jangan harap Ada kebaikan di ujungnya Ngeri kan Tom? Ngeri itu sih Itu takutnya Kalau bukan awal keburukan Ini sudah sebetulnya Sudah buruk Apa? Sudah kelanjutan keburukan Jadi bukan awal keburukan Jadi startnya Sudah buruk Enggak Yang saya mau bilang Sama Eric Thohir Sama Ari juga udah gue bilang Sama siapa? Ari sendiri gak Pernah gue ya Ini siapa bola Namanya Tapi kan aku gak punya Nomor teleponnya Eric kan Tunjukkan Kelas PSSI itu Kongres Dilakukan tipe muslihat kayak gitu Jangan diamkan Supaya orang ngeliat Bahwa PSSI itu sangat sensitif Terhadap hal-hal yang Merusak Pola apa Organisasi Baik Ini kalau kita terusin Panjang dan lama Kita akan ada episode berikutnya nanti Kisah-kisah di PSSI Tapi gini Bang Ada orang Niti pertanyaan ini Whatsapp malah Kalau ngundang Bang Togar Sebagai tamu podcast Tolong tanya Dulu kenapa dia resign dari Komdis Oh iya Apa bisa dijelaskan Oh iya Jadi kejadiannya itu Kasus Medan Jaya Tiba-tiba di media dikatakan Saya terlibat Untuk uang 100 juta Iya kan Oke Bisa digugling itu Nah ya bisa digugling Ada kan Tiba-tiba ada yang telepon saya Lindungin sini Iya kan Oke Aku mundur Yang telepon siapa? Ada lah Aku mundur Aku bilang Aku suruh lindungin kau Aku mundur kau juga mundur Mundur lah Ya mundur selesai kan Tiba-tiba aku dipanggil Nurdin Halit Ini ada surat Surat ini Tulisan tangan ada metrai Bahwa kau tidak terlibat Pada peristiwa itu Tapi Memang kau pernah Berikan pendapat Aku dengerin aja Lalu gimana? Kau di rehabilitir Rehabilitir Kau nggak Kita nggak Kita udah bicara Ya udah Karena ada indikasi gitu Ya karena aku di media Apa kan Di media kan dibilang Terlibat ada indikasi lagi Nah setelah ada surat itu Tanda tangan Tulisan tangan Tanda meter lainnya Nurdin tunjukin nama aku Sekarang kau Kita rehabilitir Kau jadi esko Esko wasit Dari Ketua Komdis Undurkan diri Jadi esko wasit Aku bilang Enggak lah bang Sama elitnya itu Tom Lebih elit Aku bilang Dibilang Untuk Ini bukan keperluan kau Itu keperluan kita Kau terima lah ini Ya oke aku terima lah Nah aku kan kalau misalnya Ngerima sesuatu Kan aku nggak mau Seperti ecek-ecek Ya aku terima lah Habis aku itu Aku bikin lah Peraturan-peraturan Yang nggak seperti biasa Di komite wasit Hmm Misalnya Wasit dikelola oleh PSSI Oh nggak ada Kasih ke Liga Rekrutmen gini Oh nggak ada Rekrutmen harus begini-begini Bang satu lagi Orang yang suruh mundur itu tadi Aku udah lupa namanya Orang klub atau Pengurus Aku udah lupa namanya Ya kalau mundur Pasti orang klub ini lah Orang pengurus lah Tapi aku udah lupa namanya Ya iya iya Nah Sejak itu Aku sudah tidak mau lagi Masuk pengurus Setelah selesai pengurusannya Nurdin Aku nggak mau lagi Makanya ketika lah nyala abang nggak Nggak mau Karena kenapa Saya tidak mau mencederai Nyala dengan Image Itu trauma Selain tidak ingin mencederai Panyala Selain tidak ingin mencederai Panyala itu trauma Atau bagaimana Aku nggak trauma Nggak Nggak trauma Jadi kalau abang nanti dipanggil Pak Ergen pengurus lagi mau Oh enggak Kenapa Sudah cukup Tapi kalau misalnya dialog-dialog sepak bola Aku sih tertarik Nah itulah tujuan saya manggil abang Apapun kisah dan ceritanya Yang namanya Bang Togar Manahan Nero Aku kan mengatakan gini Aku kan mengatakan gini Aku kan mengatakan Aku walaupun itu cuma isu Dan aku telah direlebitur dan diangkat jadi esko Tapi sebagai orang bola Kewajiban gua Menjaga Aku tidak mau ikut-ikut Sepersesi lagi secara lembaga Itulah Komitmen aku Jangan sampai aku bicara sepak bola Tau-tau Nama kau sudah pernah kayak gini kok kau masih ikut Aku nggak mau Makanya gue bilang sama Teman-teman Kenapa nggak ikut pengurusannya Mas Nala Aku nggak mau mencederai Mas Nala Jadi abang mengakui sebenarnya pada saat itu ada kesalahan abang? Salah atau tidak Yang artinya kalau salah atau tidak kan aku Nggak bela diri aku mundur Oke Aku nggak peduli Kalau orang bilang lindungi Oke aku mundur Nah habis itu aku di real bitir Nah real bitir itu aku tolak awalnya Tapi Bang Nordin bilang Soalnya gini Oke Lalu aku kalau mau itu mau jadi apa Bang? Komite wasit Kenapa? Ya kau bersihkan dulu Kira-kira gitu lah Ya oke lah Baru satu minggu langsung gue bikin peraturan Nah habis itu Nah karena itu kejadian Nyalah itu aku tidak akan mau lagi Itulah komitmen aku Nah kalau misalnya ada orang-orang sudah Terlibat tapi masih mau tetap di PSSI Ya itu cara mereka Tapi aku udah nggak mau Karena aku udah sempat di Diviralkan Dan aku nggak perlu bela diri Cukup bela diri Kan bela diri kan udah percuma Tapi orang yang menerima surat Ketua mu waktu itu Nordin Panggil aku ditunjukkan suratnya Yaudah selesai Baik Sahabat Spotify Itulah kisah Bung Abang saya banggil Abang Manahan Nero Ketika dia menjadi pengurus PSSI Banyak kisahnya Dan itu pasti Ada yang baik Ada yang mungkin Tidak baik Tapi semuanya sekali lagi Setiap yang diomongkan di Spotify ini adalah demi Kemajian sepak bola Indonesia Nah Bung Tommy Welly pun seperti itu Dia bicara bukan tanpa data dan fakta Nah di closing ini Kemarin gue lihat di ALC lu sebagai Yang berpendapat terakhir Tom Dan itu keren Ada yang mau sampaikan Tom? Iya Dalam pengurusan yang sedang berjalan ini Kita lihat Banyak yang gak konsisten Dan itu yang harus perlu diperbaiki Karena ketika Exko gak konsisten Atau tidak ada pemahaman sepak bola di belakangnya Di belakang keputusan-keputusan Atau pernyataannya Itu akan jadi sangat sulit implementasinya Kalau yang berkaitan dengan penegakan disiplin Komudisnya pasti kesulitan Kalau yang berkaitan dengan kompetisi Pasti LIBnya kesulitan dan sebagainya Jadi penting terutama Exko ini Memahami sepak bola Makanya syaratnya 5 tahun Dan catatannya itu tadi Situasi-situasi yang menyandera Itu harus segera diatasi Contohnya adalah Sekjen Yang sejarah figur sebetulnya menyandera Sejak proses KLB Dan sekarang rangkap jabatan Menurut saya ada hal yang tidak patut Dan tidak pantas Karena Sekjen adalah jabatan profesional Dan dia digaji Untuk menjalankan organisasi PSSI Jadi menurut saya Dan dalam sejarah PSSI pun Kita tidak pernah melihat Ada seorang Sekjen yang merangkap jabatan Di luar struktur sepak bola Nugrah Besus Almarhum Saya pikir sudah memberikan sebuah Keteladanan menjaga organisasi sepak bola Sebagai Sekjen Berikutnya juga menurut saya sih Dan baru kali ini Ada Sekjen PSSI Yang merangkap sebagai wakil Sekjen Di KONI ya Di KONI Pusat Dan ini menurut saya Bukan hal yang sederhana Bukan soal semata-mata Bisa bagi waktu Tapi soal kepatutan Karena dia Di gaji Atau orang profesional Di PSSI Menarik nih Sering ada di komentar begini Alah ngomong aja Bung Toel Bung Togar Komentar aja Dulu pernah jadi pengurus sepak bola juga Gak bisa apa-apa Nah Respon lu apa? Apa gak perlu di respon? Kayak gitu Iya karena Saya gak mau Mempubliskan Apa yang saya lakukan Untuk PSSI Atau Yang saya selalu bilang Saya melayani PSSI Gitu loh Kalau katakanlah Saya punya catatan kelam di PSSI Saya gak berani dong Mengkoreksi PSSI Saya tahu diri untuk ini Tapi Apa yang bisa dilakukan Ya saya melakukan Apa yang saya bisa Selama di PSSI Gak mesti ada di dalam ya? Ya gak perlu saya ceritakan lah Tapi kalau pelaku-pelaku sepak bola Pelatih Misalnya ya tahu Apa yang saya lakukan Waktu Struktur kepelatihan itu Masih belum rapi gitu Kontribusi Ya waktu itu kan Masih lisensi nasional A nasional Lalu kita rapikan menjadi CBA IFC Jadi artinya enak Menjadi orang yang tidak Tersandra Untuk mengomentari sesuatu Yang pernah Dia ada di dalamnya Ya dan gak perlu juga Kita apa ya Namanya Menggadang-gadangkan Apa yang sudah kita lakukan Ria nanti Tom Betul Baiklah sahabat Itu tadi perbincangan saya Dengan dua orang Yang cukup punya Pengetahuan tentang sepak bola Indonesia Tentang PSSI Karena mereka pernah di dalam Baik buruknya Semuanya sekali lagi Demi kepanjuan sepak bola Indonesia Kita berharap Pengurusan sekarang Jauh jauh lebih baik Dari yang sebelumnya Jangan lupa Kunjungi website Spotify.id Dan Instagram Spotify Indonesia Sampai disini Perjumpaan kita Sampai jumpa Di podcast yang Berikutnya Dan lebih menarik Bung Togar Bung Toel Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh